Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya, Rena Laila. Terbidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir diumumkan akan bebas dari penjara pada Jumat 8 Januari 2021 mendatang. Abu Bakar Baasyir dipastikan akan bebas murni seusai menjalani kurungan. Abu Bakar Baasyir nantinya saat bebas dari lapas Gunung Sindur akan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk lebih jelasnya sudah ada wartawan Tribun News Bogor, Yudis. Yudis bisa dijelaskan Abu Bakar Baasyir dibebaskan pada pukul berapa nantinya? Benar bahwa saya baru saja mengkonfirmasi kepada pihak lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor jelang pembebasan Abu Bakar Baasyir pada Jumat 8 Januari 2021 mendatang. Jadi pihak lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur tersebut belum dapat memastikan secara detail terkait waktu pembebasan Abu Bakar Baasyir pada Jumat mendatang. Pihak lapas Gunung Sindur terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan BNSUS, BNPT, dan aparat lainnya terkait pengamanan dan keamanan. Begitu, Rena. Ya, siapa saja yang akan melakukan penjemputan nanti? Jadi saat proses pembebasan hanya diperkenankan perwakilan dari pihak keluarga dan tim pengacara yang jelas yang diperkenankan untuk melakukan penjemputan terdiri dari 4 orang dan itu harus melakukan rapi tes antigen terlebih dahulu dan membawa hasilnya. Begitu, Rena. Ya, adakah himbauan khusus dari pihak lapas Gunung Sindur? Yudis. Pihak lapas Gunung Sindur mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penjemputan yang berpotensi memunculkan penumpukan massa di saat situasi dan kondisi pandemi COVID yang angkanya masih tinggi begitu, Rena. Dan tadi juga saya sempat melakukan wawancara dengan kalapas kelas 2A Gunung Sindur yang bernama Mudiarto. Berikut hasil wawancaranya. Pembebasan Bukokar Basir ini bebas secara murni atau gini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Mujarto, kalapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Tentang pembebasan Bukokar Basir yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal, pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 adalah pembebasan murni. Artinya pembebasan yang memang telah selesai menjalani pidananya. Tidak ada ketentuan lainnya, jadi memang habis pidananya makanya harus dikeluarkan. Apa ada pengamanan itu sih Pak? Untuk pengamanan khusus mungkin ada ekstra, karena memang pembebasan untuk nabi teroris memang ada persyaratan tambahannya. Artinya kita koordinasi dengan stakeholder pengamanan lainnya, diantaranya adalah BNPT, Densus dan keamanan lainnya. Apa sudah dapet surat Pak dari Kimong? Kenapa? Dapet surat dari Kimong ini sudah dapet Pak terjadi pembebasan ini? Oh tidak, kalau pembebasan itu yang mengeluarkan surat adalah kepala lapas. Jadi sama dengan narapidana lainnya, ketika seorang narapidana telah selesai menjalani pidana, ke lapas mengeluarkan surat pembebasan. Persyapan lainnya seperti apa Pak, selain pengamanan dibergetat? Untuk karena kita di tengah pandemi COVID-19, tetap pembatasan-pembatasan itu ada. Karena kami juga koordinasi dengan pihak lainnya, diantaranya adalah pihak keamanan, kemudian juga gugus tugas untuk tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Ada jumlah pembatasan penyebutan dari pihak keluarga atau tipe pengecara? Sampai hari ini, dari pihak keluarga maupun tim pengecara muslim, sudah memberikan nama, itu sejumlah kurang lebih 4 orang. Itu juga disertai dengan hasil rektif tes anti-get. Selain Bu Bapak Basir, ada beberapa keamanan terperiodis di sini? Di sini ada kurang lebih 8 orang. Tidak ada 8 orang? Oh tidak, yang dibebasan hanya Bu Bapak Basir pada tanggal 8 nanti. Apa ada yang menunggu hukuman mati? Demikian live update kali ini, saksikan terus live update selanjutnya. Untuk memperbarui informasi Anda, saya Rena Laila pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!